Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kembali lagi dalam Islam itu indah Masya Allah Semoga jamaah yang terhati Allah di rumah diberikan kesehatan oleh Allah SWT Untuk guru-guru kita pastinya mudah-mudahan dalam keadaan sehat Masya Allah Amin 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 Ini aduh Masya Allah ya hari ini kita akan membahas sangat-sangat bagus sekali Jadi ini Ustadz Habib ini kita kalau ngomongin kematian ya Ini kayaknya semua orang bertanya-tanya nih Nanti kira-kira apa yang akan kita rasakan ketika kita menjadi jenazah Subhanallah Nah dan ini pasti bukan cuma Aca doang yang punya pertanyaan ini Pasti semua orang akan banyak yang bertanya akan jadi seperti apa gitu kan Nah maka dari itu jamaah yang terhati Allah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua tema hari ini adalah Yang terjadi jika kau mati Masya Allah Ini aduh jadi deg-degan di awal udah deg-degan duluan nih mau bahas kematian Apakah benar kematian seseorang itu sudah ditetapkan pada saat dia terlahir ke dunia Silahkan Habib Sebenarnya mati ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammadin Karena mikirin mati jadi bingung Artinya setiap seseorang itu kan dikatakan Kulunafsinda ikatul mud Jelas ayatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala ini sesuatu yang pasti Akan tetapi sebenarnya orang gak harus memikirkan matinya itu Seperti Ibnul Jauzi Beliau mengatakan Yajibu alaman layadri mata mautuhu Kata Ibnul Jauzi mengatakan Wajib bagi orang yang tidak tahu kapan tanggal matinya Kan mati itu tadi dikatakan sesuatu yang pasti Artinya gak usah kita sebenarnya gak usah kita pikirkan Sudah lahir itu sudah ditentuhkan kapan kita meninggal dunia Artinya kan kita sudah ditentukan tanggal meninggalnya Cuman kan kita gak tahu Jadi sebenarnya kita gak usah cari tanggal meninggalnya Jadi yajibu alaman layadri mata mautuhu Kata Ibnul Jauzi beliau mengatakan Wajib bagi seseorang yang dia tidak tahu tanggal matinya Kan kita gak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia Apa yang kita Anyakuna musta'idan Itu yang harus kita pikirkan sebenarnya Jadi wajib bagi orang yang tidak tahu tanggal meninggalnya Apa yang dikatakan wajibnya apa Untuk musta'idan Untuk bersiap-siap menghadapi kematian tersebut Makanya Imam Hasan Al-Basri Memang kalau melihat hadith dari Abi Abdurrahman Abi Abdurrahman Abdillah Ibn Mas'ud Jadi kunyanya gelar dari Abdullah Ibn Mas'ud itu Abi Abdurrahman Kal beliau mengatakan Haddathana Rasulullah SAW Wahua sadikul mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud beliau mengatakan Rasul SAW Mubarik alihi wa ala alih Pernah mengatakan kepada kami suatu hadith yang mulia Apa kata Rasul SAW Inna ahadakum yujuma'u khalquhu Fi batni ummihi nutfatan arba'ina Yawman nutfatan Thumma yakunu alaqatan mitla dhalik Thumma yakunu mudgatan mitla dhalik Thumma yursalu ilayhil malaku Fayanfuku fihirruh Woyumar 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 fi katbi Rizkihi Wa ajalihi Wa amalihi Wasyagiyin awsa'idun Jadi kata Nabi SAW Manusia itu dikumpulkan di dalam perut ibunya Arba'ina yauman nutfatan Selama 40 hari nutfah Air Kemudian alaqatan Thumma yakunu alaqatan mitla dhalik Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari Setelah itu diperintahkan oleh Allah SWT Malaikat Fayanfuku fihirruh Untuk meniupkan ruh di dalam kandungan ibunya Ketika ditirupkan ruhnya Woyumaru bi katbi rizkihi Wa ajalihi Wa amalihi Wasyagiyin awsa'idun Maka setelah ruh ditiupkan Allah SWT Memerintahkan malaikat Untuk menuliskan Kapan rizkinya Menuliskan rizkinya Menuliskan tanggal ajalnya Masya Allah Menuliskan tanggal ajalnya Menuliskan amalnya Menuliskan dia mendapatkan kebaikan atau keburukan di dalam kehidupannya Nah ini semua sudah dituliskan oleh Allah SWT Jadi kalau ditanyakan Kapan manusia itu ditentukan ajalnya Ya betul Dari lahir Dari lahir Atau dari kandungan ibunya Sudah terus dituliskan Akan tetapi yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi Dia mengatakan Alimtu Karena tidak tahu kata Ibn Jauzi Kita tidak tahu pemirsa semuanya Kapan kita akan meninggal dunia Makanya Imam Hasan Al-Basri Beliau mengatakan Kata Imam Hasan Al-Basri Beliau mengatakan Aku tahu Dia yakin betul Aku tahu bahwasannya ruh Atau ajil itu Yaktibartatan Datangnya tiba-tiba Tidak pakai assalamualaikum lagi Kita tidak pernah tahu ya Malaikat Israel Cuma salam minta izin kepada ambia Kepada para ambia Kalau mencabut izin Izin para malaikat Israel itu izin Khususnya kepada baginda Nabi Besar Muhammad Kalau kepada kita tidak izin lagi Langsung Dicabut oleh Allah SWT Jadi kata Imam Hasan Al-Basri Aku tahu bahwasannya Meninggal itu Datangnya tiba-tiba Apa yang aku lakukan Fa'ana ubadiruhu Yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri Bersiap-siap Kapanpun Malaikat itu menjemput Aku siap Karena mereka selalu cinta Kepada Allah SWT Dan cinta kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Mubarak alihi wa ala alihi Jadi ruh Makanya Di dalam ayat Orang itu Memang sedikit sekali Allah SWT Membelikan ilmu itu Sangat sedikit sekali Jadi tidak ada yang tahu tentang ruh Masya Allah ya Habib Jadi sebenarnya ya Jama'an di rumah Tadi seperti yang Habib katakan Karena kita tidak tahu nih Sama sekali tanggal pastinya Bahkan itu diwajibkan Kita tidak perlu tahu Jadi jangan hanya sibuk Memikirkan tanggalnya Tapi bagaimana Kita mempersiapkan bekal Untuk kematian kita ya Habib Masha'Allah Masha'Allah